5 tahun ke atas tidak pernah dibersihkan penasaran isinya gimana nanti aku ambil 5 tahun gak dibersihkan jadi kita kali ini akan coba bersihkan jeruan-jeruan ini biar lebih segar gitu kan padahal gak ngaruh-ngaruh banget dan kita akan coba lebih bersih sebenarnya sedikit berkurang walaupun sedikit bersih tapi kurangnya itu karena tidak pakai kompresor ya cuma gak pakai kompresor mesin jadinya dia kurang maksimal tapi setidaknya debu-debunya udah berkurang banget selamat datang di channel FotoDK kali ini saya dibantu oleh 1 minute video 1 minute video untuk membuat sebuah video panduan buat membersihkan komputer dan mengganti baterai CMOS untuk CPU ini oke kita langsung saja ya pertama kita copot semua kabelnya ini USB VGA tuh enaknya ini ya setelah semua sudah dilepas kita langsung saja bersihkan disini oke ini dia ini adalah desktop HP ini desktopnya build up jadi ini bukan rakitan ini build up build up dari HP ini kita akan kasih tahu bagaimana komputer yang sudah berumur 5 tahun ke atas tidak pernah dibersihkan penasaran isinya bagaimana nanti aku ambil penerang dulu penerang kita biar kalian bisa lihat bagaimana fisik daripada jeruan komputer ini dalam hitungan 3 1 2 3 lihat CPU nya saudara saudara manis manis sekali manis sekali bukan 5 tahun tidak dibersihkan jadi kita kali ini akan coba bersihkan jeruan-jeruan ini biar lebih segar gitu kan padahal tidak ngaruh-ngaruh banget dan kita akan coba ganti baterai CMOS mana yang baterai CMOS ini buah kabel tuh oh iya kamera aku lihat oh iya ini lihat baterai CMOS nya mau kita ganti sekalian nah sekarang kita bersihkan kita bersihkan komputernya langsung saja perlengkapan yang untuk membersihkan CPU jadul ini adalah kita menyiapkan satu buah kuas besar atau kuas kecil dan blower sebenarnya dua alat ini tidak dibutuhkan jika kalian punya kompresor pukung cleaner juga bisa sih dua itu aja jadi kanan kita cuma punya ini di kantor kita langsung saja bersihkan mantap ini biar kelihatan kita kasih tanda cahaya dari samping ini yang paling repotnya karena dia banyak banget banget kita batuk-batuk udah lagi lanjut debunya eh kamu pakai masker dulu nanti kita lihatin gimana di balik ini udah jatuh gak ya tanda solutif sekali bangunan bangunan mengambil debu Hai debu yang benggumpal hai 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 lagi semprot semprot ini debunya bakalan jatuh ya hai 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 bagian debu dan abad nah enak tuh ya yang rekam sudah mulai alergi debu karena emang yang rekam itu alergi debu dan ini debunya luar biasa sekali hai 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 menengah jatuh bisa jatuh hai 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 utama cipas cpun yang ada punya tuh enggak bisa keluar dengan dirinya Oh jadi dia harus didorong video hai 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 sama apa ini videonya nih hai 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 cara bersihkan demu biar jatuh disini ludabri jatuhalnya lainnya tetpun- project-blood Hai Rah ha hai Hai ini dia menampakan debu selama sekian tahun Hai Hai selamat menikmati oh adem-adem sifasnya power enggak kelihatan enggak kelihatan debunya kelihatan hmm balik 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 selamat menikmati setelah kita memusikkan sebagian debu di komputer ini kita mau mengganti baterai CMOS karena kemarin saya cek ini baterai CMOSnya sudah habis ciri-ciri baterai CMOS habis itu adalah setiap kali komputer dinyalakan dia butuh melakukan setting ulang pada jam di komputernya jadi itu sangat mengganggu sekali ketika kalian mau menyimpan file itu otomatis kalau baterai CMOSnya tidak diganti dia akan mengikut jam di komputer jadi ini mundur sekitar 10 tahun karena sesuai dengan komputernya diproduksi kapan ya jadi membersihkan jangan lupa untuk membersihkan tutup samping dari CPU juga karena ini sama luar biasa sapotornya ya jadi kalau tidak dibersihkan sama saja debunya masih masih berkumpul sehingga kita harus menguasnya dengan cepat-cepat karena disini tidak ada komponen komputer jadi tidak masalah agak bar-bar dikit yang penting debunya sudah terbangan terbangan terhirup kita dan yang penting lepas dari terbutuh samping CPU nya setelah kita bersihkan kita akan mencoba komputer ini kita pasang terlebih dahulu apakah bisa hidup soalnya kemarin saya pasang dia tidak mau hidup tidak mau hidupnya bunyi titik-titik tokennya belum diisi kita coba dulu ya kita pasang kembali tapi hanya power dan sesuai kebutuhan jadi tutup samping kita tidak pasang halo teman-teman ini komputer kemarin yang sudah sempat diganti baterai CMOS dan kita bersihkan dalamnya ini tempatnya sudah pindah ya karena kita habiskan relokasi reposition komputer kerjaan sekarang kita coba hidupkan terus ini ada tambahan harddisk juga jadi disini habisnya ada 2 biji satu harddisk bawaan disini jadi ada 2 RAM sama-sama dari komputer lama yang sudah tidak hidup aku pindahin ke sini RAM-nya jadi 2 2 giga harddisknya aku pindahin juga jadi disini harddisknya dobol yang ini kalau gak salah 500 giga yang ini 320 320 atau 240 pokoknya gede dua-duanya sudah kebaca gitu lebih bersih sebenarnya sedikit berkurang walaupun sedikit bersih tapi kurangnya itu karena tidak pakai kompresor ya cuma pakai tidak pakai kompresor mesin jadinya dia kurang maksimal tapi setidaknya debu-debunya udah berat gratisan ini komputernya bisa dilihat Windows 7 32 bit masih pakai dual core interpentium 2,2 RAM-nya ada 2 giga karena 2 keping 1 giga 1 giga PGA-nya standar on board 256 MB kayaknya PCI Express ini